Saya datang ke sini justru karena undangannya dari pendengar basuh. Hari ini, saudara pendengar basuh, nanti anak-anakmu jadi insinyur, jadi dokter. Jadi insinyur, jadi dokter, jadi pemilik restoran, jadi pemilik gedung, jadi pemilik hotel. Baru Indonesia merdeka sesungguhnya. Saudara-saudara sekalian, Prabowo dan Gibran bersama Koalisi Indonesia Maju, kami telah mengumpulkan pakar-pakar yang terbaik, otak-otak yang terbaik. Tapi tidak hanya otak terbaik, hatinya pun harus terbaik. Jangan hanya pintar. Pintar, tapi minterin orang. Pintar, pinter nipu. Pinter bohong. Tapi, saya gak sebut namanya loh. Nanti nilainya turun lagi, sayang-anak. Saudara-saudara. Ada yang mau adu domba saya sama prajurit-prajurit. Prajurit-prajurit tahu bagaimana Prabowo mempertaruhkan jiwanya untuk domba saya. Saudara-saudara. Hai, orang kaya. Kalau nanti kau dipanggil Tuhan, kau menghadap telanjang. Gak bawa apa-apa, saudara-saudara. Emangnya lo mau bawa itu? Mobil saat berat lo bawa ke sorga atau ke neraka? Gak ada itu. Belum tentu juga dia ke sorga, saudara-saudara. Sorry, ye. Tapi saya harus hati-hati. Katanya, Pak Prabowo, kalau Presiden harus bicaranya yang santun, dong. Enggak boleh ngomong keras-keras. Sorry, ye. Emang lo pikirin? Emang lo siapin? Eh, katanya Cabres gak boleh joget. Ada tuh, ada orang pintar. Ada orang pintar yang bilang kalau calon presiden harusnya gagasan. Harusnya gagasan. Kalau gue mau joget, kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Jepun kan? Budara-saudara, sebentar ya. Sebentar, yang serius dulu ya. Lima menit yang serius. Budara-saudara, dua puluh, dua puluh dua hari ya. 22 hari lagi, tanggal 14 Februari, ya, hari yang sangat penting. rakyat Indonesia rakyat Indonesia akan menentukan masa depan bangsa Indonesia jangan salah pilih kalau pilih yang pintar umum-umum kalau pilih yang gak jelas ya saya tidak tahu apa yang terjadi kepada bangsa dan rakyat Indonesia tapi kalau pilih nomor dua kami bertekad memberi yang terbaik untuk bangsa dan rakyat Indonesia rakyat bangsa kita sangat kaya bangsa kita sangat kaya kita punya semua kekayaan alam yang diperlukan untuk menjadi negara hebat semua kita punya timah emas kita punya pera batu bara kita punya nickel kita punya boksit semua ada sekarang Pak Jokowi dan saya siap melanjutkan semua yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi dan saudara-saudara sekalian kami bersumpah akan menjaga kekayaan Indonesia untuk digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia datang ke TPS dan coblus coblus sesuai hatimu kayaknya saya sudah mengerti bahwa saudara akan coblus yang mana betul? kau akan coblus yang membela rakyat Indonesia kau yang akan coblus yang gak suka banyak omon-omon omon-omon-omon kalian akan jomblus yang suka joget kau akan jomblus yang suka dangdut emang kenapa kalau gue suka dangdut emang kenapa tanggal 4 kelas jangan ragu-ragu kalau ada yang mau kasih duit terima aja duitnya itu duitmu semua hasil korupsi itu itu duitmu semua terima aja kada rungsan terima tapi coblus hatimu kanimu oke saya Nitya Anissa saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital pay TV dan media streaming lainnya Kompas TV independen terpercaya Kompas TV